Ini dia mount ulang tahun ketiga ROX Taiwan. Kemungkinan besar mount ini juga bakalan rilis di server saya. Nah spesialnya mount ini tuh speednya 8. Lalu terakhir di bulan Mei juga, tanggalnya belum ada, bakalan ada new feature, multi-career switching. Ini yang menarik banget buat gue. Kenapa? Karena... Oke, jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang ROX. Karena akhirnya kita bisa melihat rencana update untuk bulan Mei. Semoga aja di bulan Mei ini ada sesuatu yang bisa bikin ROX hidup lagi ya. Walau jujur gue sebenernya udah agak pesimistis sama game kesayangan kita ini. Kenapa wajahmu seperti uang dari gue? Terlihat sangat sangat kusik. Karena kebanyakan memang eventnya diulang-ulang doang dan ujung-ujungnya ya butuh top up. Iya, tapi tenang aja karena sekarang kita bisa top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store untuk dapet potongan kalau top up di website. Caranya kalian tinggal kunjungin website kevinstore di kevinstore.id. Pokoknya ada gambar buka gue yang emang agak ngeselin itu. Oke. Nah lalu scroll aja ke bawah, pilih gamenya. Di sini gue ambil contoh ROX ya. Oke. Nah lalu masukin data akunnya. Pertama masukin user ID dulu. User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan. Lalu pilih servernya. Lalu pilih nominal top upnya. Dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store. Klik gunakan voucher valid. Nah lalu pilih metode pembayarannya. Terakhir tinggal masukin nomor WhatsAppnya. Selesai. Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagram kevinstore. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke jadi hari ini kita akan sama-sama lihat kalender bulan Mei. Untuk yang server saya dan juga server Taiwan. Pertama dari yang saya dulu. Nah ini dia kalendernya. Mei kalender. Dari tanggal 9 sampai 31 Mei. Bakalan ada War of the Chosen Season 6. Iya akhirnya WOTC balik lagi. Dan ini eventnya akan berlangsung selama sebulan. Jaraknya cukup deket ya dari WOTC Season 5. Terakhir itu kalau gak salah di bulan Desember. Sekarang muncul lagi di bulan Mei. Artinya jaraknya itu sekitar berapa tuh? Ya 5 bulanan lah kurang lebih. 4 sampai 5 bulan. Tapi jujur gue seneng banget sama adanya WOTC ini. Kenapa? Karena nantinya aktivitas market bakalan lebih hidup. Iya karena banyak Sultan yang ngejar progresnya. Iya Sultan banyak yang top up. Dagangan rakyat jelata jadi laku. Istihtifat anak. Iya jadi WOTC ini akan bagus banget untuk ngidupin sebuah server si. Semoga aja nanti WOTC berjalan dengan baik dan juga seru. Iya lalu lanjut berikutnya dari tanggal 17 sampai 30 bakalan ada 3rd anniversary event pre-hit. Iya tanpa terasa game kesayangan kita ini udah mau masuk ke usianya yang ketiga. Iya udah hampir 3 tahun gue main game ini. Kok bisa lama banget ya gue dibodoh-bodohin sama airwax? Bego lo bang. Lo bego. Lo bego. Lo bego tolong. Iya untuk event yang pertama ini akan berlangsung dari tanggal 17 sampai 30 Mei. Sekitar 2 mingguan. Gue belum tau eventnya seperti apa tapi gue berharap semoga aja ulang tahun ketiga airwax ini bakalan seru sih. Oke lanjut berikutnya di tanggal 26 Mei bakalan ada cross server GVG. Ya ini kita udah tau lah ya kurang lebih nantinya GVGnya bakalan jadi bisa ketemu antar server. Gak cuma satu server yang bersamaan tapi antar server utama antar region itu bisa ketemu. Mantap. Lalu lanjut ini ada tanda tanya 3 biji. Yang pertama ada airwax 3rd anniversary community event. Kayaknya ini bakalan ada ketemu offline kayak tahun lalu dimana. Kalau tahun lalu itu ada kayak fannya gitu. Ada boot dan juga ada event besarnya. Jadi mungkin tahun ini bakalan gitu juga. Lalu berikutnya bakalan ada airwax 3rd anniversary survey. Iya jadi mereka akan melaksanakan survey lagi untuk minta pendapat kita tentang event ulang tahun ketiga ini. Ya walaupun gue gak yakin suara rakyat jelata seperti gue ini bakalan didengerin sih. Emotional dammit. Oke tapi gak apa-apa. Kita tunggu aja surveinya. Semoga aja nanti akan banyak kejutan disini ya. Oke lalu disini berikutnya ada airwax 3rd anniversary celebration pre-registration. Nah jadi di akhir Mei bakalan udah mulai pre-registrernya. Kemungkinan besar eventnya itu akan berlangsung di awal Juni nanti. Iya jadi bulan Mei ini kebanyakan bakalan tentang persiapan ulang tahun airwax yang ketiga. Oke. Nah kita abis ini bakalan ngeliat kira-kira bakalan ada apa aja di ulang tahun airwax ketiga dari yang sent per Taiwan. Tapi sebelum itu di poster ini ada yang menarik perhatian gue. Kalau temen-temen liat disini itu ada monster-monster Enbrock. Iya. Tiga makhluk hitam ini. Yang ini, ini, dan ini. Itu semuanya adalah monster Enbrock. Apakah kemungkinan besar Enbrock juga bakalan rilis di bulan Juni ini? Ya gue gak tau juga. Tapi semoga aja ini menjadi sebuah clue atau sebuah hint untuk perilisan Enbrock kedepannya sih. Oke. Nah tapi untuk sekarang kita akan coba fokus sama event ulang tahunnya. Untuk itu kita akan main-main ke server Taiwan untuk liat kira-kira bakalan ada apa aja di ulang tahun airwax yang ketiga. Let's go. Oke. Jadi sekarang gue udah di server Taiwan bersama dengan cara monggwa yang bisa dibilang agak gagal ini. Oke. Ya jadi pertama untuk kostumnya. Nah sebenernya dari kostumnya kalau di ulang tahun ketiga yang airwax Taiwan itu gak ada beda sama ulang tahun airwax yang kedua. Airwax saya maksud gue ya. Jadi kostumnya itu yang ini. Eh mana ya bentar. Kita cari dulu. Kostumnya itu yang mana tuh. Bentar kita scroll ke bawah. Nah yang ini. Nah yang ini. Lalu juga bagnya pake yang mana tuh. Mana bagnya ya. Bentar kita cari dulu. Yang ada yang ini sih. Eh bukan. Bukan yang ini. Sorry. Ini hadiah dari questnya. Ada yang basicnya juga. Itu yang mana ya. Kok gue cari-cari gak ketemu. Bodoh banget gue ini. Ayo berpikir-berpikir. Oh tidak. Otaku hilang. Nah ini dia. Akhirnya ketemu juga. Oke. Jadi nanti bakalan ada yang ini. Kostumnya begini. Bagnya begini. Lalu kepalanya itu. Yang. Yang mesin-mesin juga sih. Mana ya. Nah ini. Yang harusnya begini. Ini dia kostum untuk. Ulang tahun ketiga Airwax Taiwan. Harusnya nantinya di global sih agak berbeda ya. Gue gak tau seperti apa. Tapi semoga aja kostumnya cukup bagus. Oke. Itu dari tadi untuk kostumnya. Berikutnya kita akan lihat. Mountnya. Nah mountnya ini yang berbeda. Di global mountnya ini belum ada. Ini mountnya cukup spesial ya. Mana tuh mountnya. Bentar. Kita lihat dulu. Mountnya itu bentuknya kayak jetpack gitu. Mana ya. Kita scroll, 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 scroll. Nah ini dia. Ini dia mount ulang tahun ketiga Airwax Taiwan. Kemungkinan besar mount ini juga bakalan rilis di server saya. Nah spesialnya mount ini tuh speednya 8. Buset. Itu maling kalah cepet larinya. Iya ditambah lagi mount ini tuh punya efek spesial. Kita coba translate disini ya. Kita translate. Nah ini dia. Spesial efek. There is a chance to mount when attacked. Jadi kalau kita diserang. Kita bisa langsung kabur pake mount ini. Ada chance nya tapi. Yang gak bisa langsung kita pake secara manual. Tapi menurut gue itu cukup bagus juga. Oke. Jadi nanti bakalan ada mount speed 8 ini. Cakep. Lalu berikutnya yang spesial juga bakalan ada. Nah ini. Voucher coupon refine plus 10, 11, dan 12. Kalau sekarang di saya itu adanya yang plus 6 dan plus 8. Nantinya bakalan ada yang plus 10, 11, dan 12. Nah kita bisa beli coupon ini secara gratis. Harganya cuma 1 zeni. Tapi ada syaratnya. Oke. Syaratnya adalah untuk yang plus 10 kita belinya itu harus terlebih dahulu beli VIP yang ini. Harganya 245 ribu. Untuk yang plus 11 kita harus beli VIP yang ini. Dan untuk plus 12 kita harus beli VIP yang 600 ribu. Nah tapi kalau kita udah beli VIP yang ketiga ini yang 600 ribu. Setiap harinya kita bisa beli voucher yang plus 10, 11, dan 12. Iya jadi selama event berlangsung kita terus-terusan bisa beli voucher tersebut. Mantep banget. Iya tapi lumayan mahal juga. Buat rakyat jelata seperti gue. 600 ribu itu bisa untuk makan selama sebulan. Kalau lo mau miskin yaudah ngapa ngajak-ngajak. Iya tapi menurut gue itu cukup worth it juga. Karena ya balik lagi itu gak ada chance untuk turun. Dan gak ada chance untuk broken. Tapi memang chance berhasilnya cuma 5%. Iya tapi ya worth it untuk nyoba-nyoba. Siapa tau equip kita dari plus 4, plus 5, plus 6 bisa langsung ke plus 12. Itu akan keren banget. Oke. Iya jadi kurang lebih dari tadi untuk voucher refine-nya. Jadi kurang lebih ya di Rx Taiwan ultahnya waktu itu gak ada sesuatu yang wah banget sih. Yang paling wah ya mount sama voucher itu aja. Gue gak tau nanti di server saya akan seperti apa. Tapi ya semoga aja bakalan banyak kejutan. Oke. Iya jadi kurang lebih itu tadi untuk kalender bulan Mei yang di server saya. Sekarang kita akan lihat kalender bulan Mei untuk yang server Taiwan. Nah disini ada yang spesial juga. Oke kita buka dulu kalendernya. Nah ini dia kalender bulan Mei untuk yang server Taiwan. Aduh bentar ini gue translate dulu. Karena otak gue kencang-kencang bacanya. Allah. Nah ini udah gue translate ya. Yang pertama di tanggal 8 sampai 21 Mei bakalan ada Summer Night Rhapsody dari gambarnya. Ini kayak songkran festival gitu ya. Tapi gue gak tau ini bakalan apa. Semoga aja ini event yang bagus ya. Oke. Lalu lanjut berikutnya di tanggal 8 sampai 21 bakalan ada Official Mall Points Lottery. Ya ini mungkin kayak ada undian dari gamenya gitu kali ya. Gue gak tau persisnya apa. Tapi ya semoga aja ini menjadi hal yang menarik. Lalu di tanggal 19 Mei bakalan ada Drinking Day. Ini kalau gak salah adalah event minigame yang dimana kita bisa mabok-mabok bareng itu. Duel mabok itu lah. Ya kurang lebih gitu. Tapi ini koreksi gue juga kalau gue salah ya. Gue gak tau ini apa sih. Oke. Lalu terakhir di bulan Mei juga. Tanggalnya belum ada. Bakalan ada new feature. Multi Career Switching. Ini yang menarik banget buat gue. Kenapa? Karena kalau kita coba translate ada 2 kemungkinan sebenernya. Antara kita bisa transfer life kita. Kayak mining, gardening kayak gitu-gitu. Atau ini mau merubah sistem dari Multi Job itu sendiri. Ya mungkin jadinya mau dibuat kayak ROM dimana. Kalau di ROM kan ganti-ganti job itu disave semua ya. Kayak weapon yang ngikutin, armor yang ngikutin, dan lain-lain semuanya ngikutin. Nah semoga aja fitur Multi Career Switching ini akan mempermudah kita untuk ganti-ganti. Ganti Job. Karena kalau sekarang ini ganti job itu kan mahal banget. Apalagi senjatanya. Sekali ganti senjata harus jual ginjal. Mengenaskan. Ya sudah ambillah saja semua hartaku. Ya semoga aja kedepannya ganti-ganti job itu jadi lebih murah ya. Tapi menurut gue itu agak sulit terjadi. Karena udah banyak banget Sultan yang beli item-item kayak pouring diamond. Dan itu gak murah. Satu pouring diamond harganya itu 1,5 juta sendiri. Ya jadi menurut gue kayaknya gak mungkin kalau fitur Multi Job atau ganti job itu dipermurah sih. Tapi ya gue sangat menunggu. Semoga aja ini akan menjadi fitur yang cukup bagus. Ya. Jadi kurang lebih itu ya tadi kalender bulan Mei untuk ROX server saya dan juga server Taiwan. Menurut gue secara overall gue cukup excited ya sama bulan Mei ini. Walaupun kayaknya belum ada event yang gimana banget. Tapi kayaknya ROX ini cukup mempersiapkan ulang tahun ketiganya dengan lebih matang sih. Ditambah lagi di server Taiwan itu bakalan ada new feature yaitu Multi Career Switching. Gue sangat menantikan fitur yang satu ini. Semoga ini akan menjadi fitur yang bagus banget. Ya jadi gimana menurut teman-teman tentang rencana update bulan Mei dari ROX ini? Apakah cukup bagus atau biasa aja? Coba sih di kolom komen ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax